. Penjabat Sekretaris Daerah Manggare Timur Remigius Gonsatombor melaksanakan infeksi mendadak di sejumlah kantor dinas dan badan Kabupaten Manggare Timur di Lehong, Desa Gurung Liur, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggare Timur, Selasa, 16 April 2024 pagi. Pantauan Tribun Flores, terlihat PJ Sekda Gonsatombor didampingi para staf ahli bupati dan asisten Sekda dan Kasatpol PP Kabupaten Manggare Timur melaksanakan sidak di kantor DPMTSP, Sekwan, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, RSUD Borong dan sejumlah kantor dinas dan badan lainnya. Saat tiba di setiap kantor diterima langsung oleh pimpinan perangkat daerah di masing-masing kantor. Dalam kesempatan itu, PJ Sekda Gonsatombor melihat suasana kehadiran para pegawai dan lingkungan sekitar kantor. Ia meminta agar masing-masing kantor PD untuk selalu inisiatif menjaga kebersihan seperti memotong rumput di lingkungan kantor masing-masing. Ia juga meminta agar menanam tanaman buah-buahan dan memasang lampu penerangan malam hari di depan kantor masing-masing. Usai sidak, PJ Sekda Gonsatombor bersama rombongan pulang ke kantor bupati untuk melaksanakan pekerjaan lain. Kepada Tribun Flores, Gonsatombor menerangkan, sidak itu dilaksanakan sebagaimana biasa fasca libur idul fitri untuk memastikan tingkat kehadiran para ASN di masing-masing kantor PD. Selain itu, sidak itu juga menindaklanjuti keluhan masyarakat di mana lingkungan kantor pemerintahan di Lehong sejauh ini kurang bersih dihiasi rumput dan pohon-pohon liar yang tumbuh subur di keliling kantor. Dan juga Lehong pada malam hari gelap gulita karena tidak ada lampu penerangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!